Intro Rujak Pandesan, inilah kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1950. Dengan racikan bumbu yang khas di tangan Widiani penerus generasi ketiga, Rujak Pandesan ini tetap banyak diburu oleh penggemarnya. Rasa rujaknya yang fresh sebab dibuat dadakan oleh penjualnya, dan suasana warungnya yang homie ala-ala tahun 90-an, seakan menjadi daya tarik tersendiri dari warung Rujak Pandesan ini. Tersedia aneka menu rujak seperti rujak sambal asam, rujak gobet, rujak petis, dan rujak buah dengan dua tipe bumbu yakni janganan dan gula jawa. Selain itu terdapat menu kudapan manis lainnya seperti bubur candil, kolak pisang, kolak kolang kaling, dan lainnya. Saat bulan ramadhan saja loh pemirsa. Di warung ini pun terdapat jenis santan blondo khas cirbon yang bisa Anda padukan dengan kudapan tersebut. Pastinya menambah rasa gurih di dalamnya. Hmm, yummy. Untuk harga pemirsa tak perlu khawatir, cukup ramah di kantong. Mulai dari 20 ribu rupiah saja Anda dapat menikmati rujak pandesan yang legendaris ini. Ini udah generasi keberapa? Tiga. Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa sih bu? Setengah sembilan sampai jam tiga. Harganya berapaan bu? Ya kasih lo aneh 25. Runcak bu, ya setempat 25 kalau mau banyak bu. Di menunya ada apa aja bu? Runcak tuh, sambal asam, lotek, runcak buah, runcak pula ada. Selain itu ada bubur apa sih itu? Bubur salak. Bubur salak? Kolak pisang? Iya, iya. Kolak paling. Bagi Anda yang ingin mencoba rujak pandesan ini bisa datang ke jalan Astana Karib, Pekalipan, Kota Cirbon. Sudah 8 tahun pindah dari lokasi sebelumnya yang ada di daerah pandesan. Buka setiap hari mulai pukul 8.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Yuk pemirsa tunggu apa lagi buruan cobain lezatnya rujak pandesan legendaris ini.